Intro Di Treskrimsus Polda, Jambi berhasil mengamankan 10 pelaku ilegal drilling yang berlokasi di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi. Dari penangkapan itu, petugas berhasil mengamankan barang bukti di antaranya 17 drum minyak tanah olahan dan 5 drum solar olahan. Di Treskrimsus Polda, Jambi, Kombes Poltein, Tabero mengatakan bahwa para pelaku tidak bekerja di sumur, tetapi mereka hanya menerima minyak mentah lalu mengolahnya sendiri. Ya, lagi marah di wilayah kita. Ini juga merusak lingkungan di wilayah yang ada minyaknya. Ini juga sebenarnya bukan tugas kita saja, bukan tugas kami, polisi saja. Ini hanya sebagian kecil. Semua tugas pada semua stakeholder. Lingkungan hidup semua, PSD-nya, Pertaminanya, semuanya. Jadi bukan tugas kami sendiri, kami hanya gagum. Sebagian kecil daripada kasus ini. Di mana kasus ini juga sudah kami tangani selama saya di sini. Sudah sebanyak 41 perkara. 41 perkara, biar Anda tahu. Jumlah tersangkanya 63 orang. Namun hal ini tidak berhenti juga. Kita tidak tahu juga. Sekarang memang banyak di sana. Tetap banyak. Kita juga tidak bisa kita yang mengandalkan sendiri. Orang ribuan di sana. Ya, ribuan. Kemarin kita terakhir menangkap ada 6 sumur. 6 sumur yang dilakukan mereka-mereka ini. 6 masakan, bukan sumur. Kita tidak meledak masalah sumurnya. Tempat dia masak. Setelah dari bor, dimasak. Jadi dapurnya. Dapur minyaknya dimasak lagi. Ini ada 6 tungku. Kita berhasil kita tangkap orang-orang ini. Dari Jambi, Rio Andre Fahmi, Tribrata TV. Salam Tribrata. Selamat menikmati.